Wahyu Pasal Delapan Dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pedupaan emas Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan Untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus Di atas mesbah emas di hadapan tahta itu Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu Dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu Mengisinya dengan api dari mesbah Dan melemparkannya ke bumi Maka meledaklah bunyi kuru Disertai hal rintar dan gempa bumi Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangka kala itu Bersiap-siap untuk meniup sangka kala Lalu malaikat yang pertama meniup sangka kalanya Dan terjadilah hujan es dan api Bercampur garam Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi Maka terbakarlah sepertiga dari bumi Dan sepertiga dari pohon-pohon Dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau Lalu malaikat yang kedua meniup sangka kalanya Dan ada sesuatu seperti gunung besar Yang menyala-nyala oleh api Dilemparkan ke dalam laut Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut Dan binasalah sepertiga dari semua kapal Lalu malaikat yang ketiga meniup sangka kalanya Dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar Menyala-nyala seperti obor Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air Nama bintang itu ialah absintus Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus Dan banyak orang mati karena air itu Sebab sudah menjadi pahit Lalu malaikat yang keempat meniup sangka kalanya Dan terpukulah sepertiga dari matahari Dan sepertiga dari bulan Dan sepertiga dari bintang-bintang Sehingga sepertiga dari padanya menjadi gelap Dan sepertiga dari siang hari tidak terang Dan demikian juga malam hari Lalu aku melihat Aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit Dan berkata dengan suara nyari Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi Oleh karena bunyi sangka kalah ketiga malaikat lain Yang masih akan meniup sangka kalanya